Bersama dengan Ketua Umum Parpol Pengusung, dua pasang kandidat Capres-Cawapres ikuti deklarasi kampanye damai Pemilu Serentak 2019. Acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Monas pada minggu pagi ini menjadi tanda masuknya masa kampanye Pemilu 2019. Seluruh peserta Pemilu pun berjanji mengikuti Pemilu 2019 dengan integrasi tinggi tanpa hoaks dan sarak. Dua, melaksanakan kampanye Pemilu. Yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Yang menarik dalam deklarasi kampanye damai ini, semua peserta Pemilu termasuk pasangan Capres-Cawapres 2019 menggunakan baju adat daerah Indonesia. Penggunaan baju adat daerah ini bermaksud untuk merepresentasikan kemajumukan budaya Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.